Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar teman-teman ketemu lagi bersama dengan saya dari Iswanto di Inspiring Channel ini dan di video kali ini saya kembali akan menghadirkan satu sosok yang menurut saya itu bisa memberikan inspirasi buat kita terutama di inspirasi usaha atau bisnis Pak Rinoto ini dari Dukur Karangdur Desa Tambaharjo Adi Mulyo ternyata pas saat saya buka-buka Youtube itu nemu channelnya Pak Rinoto channelnya awalnya yang saya buka itu tentang bercocok tanam tapi setelah saya kontak Pak Rinoto kemudian Pak Rinoto menyampaikan ada satu channel lagi yaitu tentang popcorn jadi Pak Rinoto ini punya bisnis atau usaha yaitu popcorn ini cemilan yang ini familiar buat anak-anak terutama Pak ya tapi dewasa pun popcorn juga suka oke Pak Rinoto boleh ini ya sharing Pak ya sharing tentang perjalanan wira usaha atau perjalanan bisnis Bapak berjualan popcorn itu awal mula dari Pak Rinoto itu memulainya ceritanya itu gimana motivasinya atau sejarahnya dulu ceritanya gimana Pak apakah memang Pak Rinoto dari awal sudah memandang Bapak popcorn ini punya peluang bagus sampai ke depannya nanti atau bagaimana ceritanya awalnya saya nikah tahun 1988 dulu sudah dikebumen 88 nikah nikahnya disini disini setelah nikah saya saya asli pekalongan aslinya pekalongan saya tak bawa ke pekalongan disana saya buka uang namanya gak punya pekerjaan ya karena keluarga saya semuanya dagang saya juga ikut-ikutan dagang saya nyari dagang pertama saya dagangnya mie ayam terus pas gak sengaja saya itu nonton pilihan lurah nonton pilihan lurah iya betul nonton pilihan lurah disitu ada orang jualan berontong jagung waktu itu gak tau popcorn popcorn itu bahasa inggrisnya ada orang jualan berontong jagung wah kayaknya ini kok bagus terus itu melihat karena pada saat itu dikerumunin pembeli terus penampilannya juga menarik pakai etalase gerobatnya rapi kayaknya juga makanannya unik terus berkelas lah menurut saya sempat beli waktu itu iya menurut saya itu unik akhirnya setelah pulang sampai rumah saya ngomong sama istri sama adik saya saya kepingin jualan itu itu cuma sepintas saya melihat terus saya kepingin bahkan saya gak beli sama sekali gak beli popcornnya cuma kayaknya melihat kok kayaknya jualan itu bagus iya cuma gitu aja terus realisasinya gimana pak akhirnya waktu itu saya juga bingung saya harus kemana waktu itu kan gak ada sosial media gak ada informasi itu kan masih gak seperti sekarang betul akhirnya saya tanya-tanya teman saya yang dia juga jualan di tempat-tempat hiburan waktu itu namanya Budi Budi Santoso teman saya jualan juga mas saya kepingin jualan kayak gitu bisa gak ngajarin alatnya supaya saya dapat alatnya itu bagaimana terus akhirnya dia kontak-kontak temannya ternyata ada teman dia yang tadinya jualan popcorn terus dia ganti jualan akhirnya mesinnya nganggur nah mesin bekasnya itu saya beli terus sampai sekarang pak ya mesin bekasnya maksudnya dulu berarti awal tahun 88 ya eh berarti nikah 88 terus siasih kita 88 nikah ya hampir-hampir awal pernikahan akhir itu sudah mulai awal pertama jualan popcorn ya jualan popcorn di pekalongan tapi di pekalongan cuma dua kali saya terus habis itu saya pindah kesini istri saya hamil terus istri saya kan kepinginnya melahirkan di rumah sendiri akhirnya kami pindah ke kebumen semuanya sama mesin tadi itu tak bawa ke kebumen akhirnya saya mulai iya mulai jualan di kebumen dulu awal jualan bagaimana pak pemasaran ya pak jualan awal karena memang pada dasarnya saya itu pedagang kaki lima orang yang jualan biasa di tempat-tempat hiburan akhirnya saya saya bawa ke tempat hiburan seperti kayak di mana mungkin musim-musim kayak hiburan jaman saya kecil e-black e-black ya wayang apalah gitu ceret set pada saat pertama jualan popcorn itu responnya kurang bagus jadi sempat menyerah pak rasanya kok aduh iya jadi si pembeli itu pada saat saya masak itu kan bagus kelihatannya demonstratif lah atraktif tapi mereka setelah mendekat tanya ini harganya berapa waktu itu dulu saya jual 500 rupiah untuk plastik kecil kalau ini 2000 dulu dulu 2000 sejati menyerah pak terus orang yang beli itu ini berapa 2000 ah jagung berong ebu respon pertama itu akhirnya saya coba jualan beberapa kali tapi ya kurang bagus lah akhirnya saya menyerah sampai saya mesin ini saya geletakan 6 bulan terus selama 6 bulan itu 6 bulan saya ganti dagangan waktu itu saya dagangannya 2 sih pop ice juga pop ice sama popcorn ya terus mainan juga banyak saya mainan terus kembali lagi ke popcorn lagi kapan pak nah waktu itu akhirnya saya ada kepikiran bahwa saya akan coba ke sekolah-sekolah ke SD terus saya mulai ke warung-warung yang disitu tetap langsung direct ya iya akhirnya saya coba berangkat ke SD saya berangkat dari rumah itu setengah 6 setengah 6 pagi sampai di sekolah itu jam 6 lah itu anak-anak udah ada yang mulai dateng kan sekolah sekolah masuk jam 7 terus saya lemas A ketika masa itu anak-anak yang dateng itu pada ngumpul ngumpul beli beli ternyata setelah dirasakan enakan pada waktu itu 500 rupiah seplastik itu 500 rupiah atau mungkin masak pada saat itu menjadi sebuah taktik pak ya biar orang itu tertarik penasaran betul nah setelah anak sekolah kenapa tadi yang di tontonan nggak laku ini hanya hasil analisa saya saja pada saat di tontonan anak itu nggak megang uang yang megang uang orang tuanya ketika mau beli di orang tua beda dengan di sekolah di sekolah itu anak punya uang kepingin beli nah disitu dia bisa punya keputusan sendiri setelah beli dimakan ternyata enak sampai ada yang beli dua kali tiga kali habis itu udah lancar setiap hari saya ke sekolah pagi sekali sebelum anak masuk istirahat jam 9 dan seterusnya nah setelah saya keliling di sekolah dapat mungkin tiga bulan akhirnya saya memutuskan untuk kembali lagi terjun ke masyarakat jadi setelah saya jualan diri sekolah sampai jam 12 sore-sore ada hiburan saya berani ke hiburan karena pak saya tahu anak itu tadi sudah beli popcorn dan mereka suka nah sejak saat itu alhamdulillah lancar jualan popcorn berarti dari katakanlah dari tahun 90 sampai 2020 ini pak ya iya sempat berhenti berhenti karena ada kegiatan lain ya 2 tahun 2005 2005 2010 lah kayaknya 2010 mulai menurun frekuensi jualan saya mulai menurun karena ada kegiatan lain oke kemudian untuk sistem pemasaran sekarang pak ada sistem ini gak kayak reseller gitu papuronya ya artinya ada ada orang yang beli secara grosiran ke sini kemudian dijual lagi itu kan kalau dulu kan bapak langsung ya sekarang udah kayaknya waktunya mungkin sudah tersisa untuk kegiatan yang lain mungkin lebih lebih memilih membuka peluang untuk orang membeli grosiran ke sini ya pada waktu itu memang saya tidak kepikiran untuk seperti itu saya senengnya direct kenapa kenapa saya senengnya jual langsung karena keuntungannya sangat besar bisa 300% 400% ini harganya berapa pak ini pak kalau sekarang ini 7.000 7.000 kalau dulu 2.000 modalnya bisa berapa nih pak modalnya yang paling 2.000 2.000 ya oke oke ketika menemukan market yang pas maka keuntungan yang didapatkan bisa sampai 300% pak ya bahkan bisa lebih oke dari pengalaman pak rinoto pak marketplace dalam artian tempat-tempat yang punya potensi besar untuk volume penjualannya tinggi dimana saja pak selain sekolah tempat hiburan mungkin dengan ada semacam sekarang wedding-wedding atau event-event yang memang mungkin bisa dimasuki oleh popcorn gitu iya untuk sementara sih memang tempat-tempat yang potensi bagus bagus untuk jualan popcorn itu di sekolah pasar tempat wisata terus acara-acara kabupaten ya misalnya ada karnaval lah apalah gitu yang gede-gede itu potensinya sangat bagus sebenarnya ada kepikiran oleh saya bahkan saya pernah menyampaikan bahwa saya pernah lihat video coach bisnis online bahwa fase suatu produk dalam bisnis dalam usaha itu ada tiga fase pertama adalah fase pengenalan yang kedua adalah fase kebiasaan yang ketiga adalah fase budaya kita kenalkan kita viralkan ini ini langsung kita aplikasi ke popcorn kita kenalkan popcorn popcorn supaya mereka suka popcorn makan popcorn akhirnya popcornnya viral orang-orang pada suka yang pertama itu yang kedua setelah mereka suka sudah viral popcorn ini menjadi sebuah cemilan tingkat selanjutnya adalah menjadi kebiasaan bagaimana kita mengupayakan popcorn ini supaya menjadi kebiasaan orang memilih itu popcorn kayak teklan misalnya apapun makanannya cemilan popcorn apapun makanannya minumannya ini nah terus setelah menjadi kebiasaan akan kita tingkatkan lagi push bagaimana cara kita membuat produk ini popcorn ini menjadi budaya jadi orang itu ketika ngemil ya pikirannya hanya ada ini terus ini apa yang di belakang ya ini teman-teman ini kebetulan produksi alatnya produksi alat alat untuk membuat popcorn ya bisa dibilang mesin lah katanya kalau mesin lah sesuatu yang bisa membantu pekerja manusia adalah disebut mesin ya mungkin ini juga bisa disebut mesin popcorn ini mesin dipakai sendiri atau gimana pak ceritanya pak ya kebetulan ada teman-teman yang kepingin ikut jualan popcorn dan akhirnya ya kita buatkan mesinnya oh iya sampai berapa tuh pak investasinya investasi modal untuk ini berapa ya 40 atau 50 50an mungkin oh gitu ya pak ya iya oh jadi kalau awalnya itu hanya sebagai pemasaran ini pak ya ya tapi sekarang sudah ada yang lain yang itu juga tidak kalah pak ya sebenarnya itu gak sengaja ketika saya jualan alat popcorn itu gak sengaja ketika saya jualan popcorn di tempat keramaian kayak wayang ketoprak kan laris teman-teman pedagang lainnya itu seolah-olah mereka menjadi penonton saya ketika saya jualan laris mereka hanya menjadi penonton akhirnya ada yang mungkin semua orang berpikiran bahwa saya kepingin jualan itu tapi jarang yang berani langsung menyampaikan ke saya itu hanya satu orang mereka langsung ke tempat saya mas saya tak ini sih ikut jualan kayak gini ini mesin alatnya berapa saya juga bingung waktu itu kan saya belum produksi alat saya kan jualan untuk sendiri akhirnya ya kalau mau ini alat saya dibeli alat saya dibeli saya kan gak punya alat waktu itu saya belum-belum bikin saya cari lagi saya cari lagi alat bekasan teman saya yang di pekalongan saya bawa kesini saya pakai lagi terulang lagi kejadiannya ada teman saya satu yang minta lagi yang dijual akhirnya alat tak jual lagi terus setelah itu baru saya kepikiran kenapa saya gak buat saja kalau saya nyari bekasan kan lama-lama habis dan belum tentu ada lagi kan akhirnya saya mencoba buat ke bengkel Pak beda dulu beda sekarang Pak ya kalau dulu mungkin media informasi masih terbatas sekarang beda informasi itu udah banyak banget melalui platform media sosial ada Youtube ada Instagram ada Facebook kalau dari Pak Rionoto sendiri dalam pemasaran popcornnya ini kan punya channel Raja Popcorn gitu Pak ya itu gimana Pak efek dari konten-konten di Youtube Raja Popcorn terhadap penjualan dari popcorn sendiri atau yang di belakang itu Pak sebenarnya kalau sekarang bisa dibilang ya semuanya serba susah ya semua ya ada bisnis tertentu yang justru malah bagus ada tapi rata-rata maksudnya serba susah di era musim jadi kalau popcorn ini ya sama nasibnya sama sebenarnya untuk pemasaran sekarang masih susah tapi ya tidak tidak menutup kemungkinan apa namanya orang itu bisa berhasil di masa saat ini juga bisa tergantung sebenarnya semuanya tergantung pemasaran bagaimana cara kita memasarkan sebenarnya saya dapat ilmunya itu secara tidak langsung itu kebetulan dari orang-orang yang sudah memakai alat saya justru saya dapat ilmu pemasaran popcornnya oh gitu jadi mereka sharing gitu pak sharing ke bapak lewat PA gitu ya betul jadi ada yang misalnya orang itu si A beli mesin ke saya anaknya itu anaknya sekolah nah itu kan punya teman-teman ya akhirnya anaknya yang disuruh promosi ke teman-temannya akhirnya mereka teman-temannya pada order kirim ya cuma lingkupnya lingkup kecamatan misal gitu tidak bisa itu secara online tapi lingkup kecil tidak bisa dijual secara jauh karena popcorn ini ada batas kekuatan renyahnya paling satu minggu satu minggu ya betul ketika kita kirim jauh mungkin sudah enggak enggak se-enak sudah enggak fresh lagi iya sudah enggak fresh lagi beda lagi kalau kemasannya yang spesial kemasan yang benar-benar tebal plastiknya kayak yang di supermarket mungkin itu buat satu bulan buat sih tapi untuk sementara memang popcorn itu cenderung secara langsung sih pemasarannya enggak bisa secara online nah untuk terkait channel Raja Popcorn kembali lagi ke tadi setelah ada teman yang minta mesin ke saya dia membeli mesin saya akhirnya saya membuat akhirnya saya berpikir kenapa tidak saya jual saja mesinnya kenapa tidak saya produksi karena ternyata ada teman-teman yang minat juga untuk jualan popcorn cuma mereka kesulitan untuk mesinnya untuk mesinnya sebenarnya popcorn itu bisa dibuat dan pada awalnya yang membuat popcorn itu manual mereka jagung popcorn mereka goreng betul setelah matang dipanggang kayak gitu ya di goreng oh di goreng setelah matang kan enggak ada rasanya popcorn mereka bikin karamel akhirnya popcorn dan karamel dicampur akhirnya jadi manis atau mungkin asin itu kan manual kerja dua kali nah akhirnya ada mesin ini saya berusaha untuk memasarkan waktu itu pertama lewat apa ya youtube langsung ada respon dari orang jawa timur kepingin beli waktu itu juga saya bingung ini barang saya gede ngirimnya pakai apa yang beli dari jawa timur saya kepikiran mau saya antar pakai motor ke jawa timur saya enggak tahu alamat belum pernah jalan jawa timur pakai motor dari sini saya itu pusing orangnya udah bayar saya pusing akhirnya saya punya temen yang bisnis online kebetulan namanya mbah Cikung orang Candirenggo ayah halo mbah Cikung semoga menonton anda dalam sejarah Pak Rinoto ya mungkin nanti jalan bisa lipat ke sana bagus oh iya oke dia cuma bukaan bukaan dia bisnis online apapun dia punya dia guru saya akhirnya saya tanya sama dia mas kepercaraan ini aku ngirim bagaimana caranya saya ngirim barang saya gampang gimana udah kamu ke gompong aja gompong sebelah mana dari PKO ngulon terus nanti sebelah kiri jalan ada namanya indah logistik kargo udah kesitu aja akhirnya saya kesana terus bayar ongkir waktu itu juga saya kan baru pertama kali aduh ini barang saya sampai apa tidak gitu kan sempat ada perasaan khawatir woy iya takut saya enggak bisa tidur uang sudah masuk ke saya barang sampai apa tidak tiba-tiba misalnya di sana yang beli bilang ini barangnya kok enggak beres iya tapi setelah tiga hari empat hari sampai dan bisa dipakai alhamdulillah habis itu saya udah udah apa namanya udah terbuka oh ternyata gampang udah saya produksi alhamdulillah sampai saat ini oke kalau testimoni dari yang sudah beli bagaimana pak selamani pak ada di channel youtube saya juga di channel youtube raja popcorn video-videonya disitu semua pak ya insyaallah disitu semua yang paling bagus testimoni itu dia beli mesin ke saya setelah 5 hari dia kirim WA ke saya tulisannya alhamdulillah berkat youtube-nya pak rinoto saya punya penghasilan tambahan saya jagung 25 kg 1 gram habis dalam waktu 5 hari saya dapat keuntungan 1.600.000 5 hari pertama jualan dia dapat keuntungan 1.600.000 10 hari modal sudah kembali itu testimoni yang paling bagus ada perasaan perasaan seneng pak ya karena pembeli mendapatkan manfaat betul lebih dari ekspektasi ya betul betul bahkan dia melebih saya melebih saya yang sudah jualan popcorn 20 tahun padahal dia baru kemarin akhirnya saya izin dia kan kirimnya video saya izin mbak saya izin video yang jenengan tak buat testimoni tak edit lagi tapi saya tidak menyebut jenengan saya tidak menyebut asal jenengan cuma teman gitu saja monggo 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 akhirnya saya edit saya buat oke oke baik pak sekarang kita mau lihat pak ya demo dari mesinnya ya oke kita akan lihat seperti apa mungkin ada juga yang nonton video ini tiba-tiba tertarik bisa menghubungi pak rinoto ke nomor berapa pak 081 081 328 oke 328 239 660 sekali lagi 081 081 328 239 660 nanti kalau butuh diantar sama saya boleh saya nganter sampai sini free ongir ya siap-siap oke kita lihat demo dari alat masak popcorn buatan dari pak rinoto oke mari sekaligus ini closing aja pak ya closing video ya oke teman-teman itu tadi obrolan saya dengan pak rinoto sosok inspiratif buat saya juga ya juga buat anda semuanya bagaimana menjalankan sebuah usaha itu butuh proses yang tidak cepat tidak instan karena biasanya kalau yang instan akan hilang instan juga ya jadi butuh yang namanya kegigihan kesabaran kemudian mau belajar mau berimprovisasi dan juga mengikuti apa yang sedang trend saat ini terutama dalam publikasi atau promosinya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman memberikan banyak inspirasi dan saya akan hadir lagi dalam video podcast edisi selanjutnya dengan tamu yang juga luar biasa terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gisi sekali Pak Rinoto memberikan banyak apa namanya wawasan ya pengalaman-pengalaman selama menjalani usaha gitu ya oke banyak sekali hal yang sudah kita dapatkan dari Pak Rinoto ya perjalanan Pak Rinoto memulai bisnis popcorn sampai kemudian sekarang sudah lebih banyak improvisasinya tentunya perjalanan yang tidak pendek ya karena dari tahun 90 sampai sekarang 2020 30 tahun 98 98 98 berarti 20 tahun ya oke berarti tidak ada sesuatu hal yang indah itu terjadi instan oke Pak mungkin sebelum kita tutup ada sesuatu yang ingin Pak Rinoto sampaikan oke pesan saja atau pesan atau sharing ya jaman atau kondisi saat ini kata orang semua serba susah kata orang kata orang tapi kalau saya sendiri tidak setuju tergantung dari kita menikapi ya kita saya sering menyampaikan ke teman-teman ke siapa saja bahwa kita itu selalu harus mengikuti bisa mengikuti seperti saat ini kita harus mengikuti kita harus merubah mindset kita harus selalu tetap belajar kita harus selalu melihat kondisi saat ini terutama dalam hal mencari penghidupan atau pekerjaan kebanyakan orang lulus sekolah atau orang lulus kuliah mereka pikirannya sejak awal atau bahkan orang tuanya yang sudah memasuki pikiran mereka bahwa sekolah atau kuliah itu untuk kerja bahkan saya sampaikan ke anak saya tujuanmu kerja sampai anak saya itu pikirannya kayak gitu mindsetnya karena tertular sama ibunya jadi pengen daftar dimana gitu pengen kerja ya kamu tujuan nunggu kerja itu apa uang kan gitu saya bilang ya bukan melulu uang sih tapi intinya adalah uang ya padahal untuk mendapatkan uang tidak melulu dari kerja salah satunya adalah bisnis apalagi kondisi saat ini yang kerja saja di PRK apalagi yang belum kerja gimana mau kerja maka mulailah dengan bisnis bagaimana cara memulai bisnis sangat gampang mulai saja bagi mereka yang tahu bagi mereka yang belum tahu mungkin sangat sulit sebenarnya semuanya bisa semuanya gampang saya yakin semua yang nonton ini pegang HP Android ya pasti itulah alatnya yang saya bilang semuanya gampang kita mau belajar bisnis tinggal buka Youtube ada buka Facebook ada buka Instagram ada bahkan TikTok sekarang isinya coach bisnis online termasuk saya sendiri adalah korban dari TikTok setiap hari saya melihat TikTok melihat coach bisnis online memberikan tips bagaimana cara memasarkan bagaimana cara menarik pembeli bagaimana pokoknya seputar bisnis ya intinya di saat dunia itu ada dalam genggaman tangan kita harus ngeksis dimanapun Pak ya betul ngeksis kemudian kita ngeksis juga bisnisnya betul jadi gini semua hal itu ada ada dua sisi sisi baik dan sisi buruk kita mau pakai yang mana kalau kita pakai sisi baik kenapa tidak iya kan TikTok tidak ada yang salah dengan TikTok tidak ada yang salah dengan Youtube tinggal menset yang salah adalah yang pakai menset aja kembali lagi bagi teman-teman atau adik-adik yang masih pemula jangan khawatir mulailah berbisnis karena apa bisnis itu tidak tidak ada batasan waktu tidak ada batasan tempat tidak ada batasan umur dan tidak ada batasan modal tidak ada batasan pendidikan semuanya bisa siapa saja bisa mulailah bisnis bagaimana seorang memulainya belajarlah dari media sosial nanti pasti akan dapat bertunjuk yang pertama belajar dari media sosial yang kedua dekatilah orang-orang yang produktif dekatilah orang-orang yang kreatif dekatilah orang-orang yang menurut pandanganmu sudah berhasil jangan malu dekati saja pasti kamu akan dapat ilmunya yang pertama belajar dari media sosial yang kedua dekati orang yang menurut kamu itu sudah sukses seperti itu yang ketiga jangan males tiru, tiru juga pak ya tiru modifikasi, tiru modifikasi satu lagi saya baru dapet ada istilah chicken mindset, chicken mindset mindset ayam, apa itu saya kepingin jadi youtuber tapi saya gak bisa ngomong saya kepingin jadi youtuber, saya gak punya kamera itu chicken mindset saya itu ingat itu, ada tetangga saya kesini tak bilang nih, kamu bingung jualan, saya punya barang dagangan popcorn, tinggal dijual aja kamu tinggal buka warung kopi jawabannya apa itu yang sana udah buka aja, tutup, gak laku nah ini nanti gak laku itu chicken mindset, belum apa-apa kita sendiri yang sudah menutupnya kita sendiri yang sudah menghalanginya hilangkan itu semuanya berawal dari nol kita lahir gak bisa ngapa-ngapain tapi sekarang kita sudah bisa lari, bisa naik motor dan bisa, itu merupakan proses yang sama saja, itu pengorbanan kenapa kita tidak melakukan pengorbanan sejak sekarang lah, sekarang ya kita mulai belajar bisnis online apa yang bisa dijual, banyak sekali kita lihat di pinggiran kita ada apa di sana, jual bahkan baru terakhir kemarin sapu lidi diekspor ke India itu dari media online, itu berkat media online intinya, pokoknya teman-teman yang masih bingung mencari pekerjaan berubah mindset, kita berbisnis belajar dari media sosial belajar dari teman-teman dekat saudara atau orang lain yang menurut kamu sukses oke, buat teman-teman yang lebih pengen kenal dekat dengan Pak Rinoto silahkan buka Youtubenya kedua pak ya tapi buka yang Raja Popcorn ya Raja Popcorn boleh kebun organik boleh Rinato Cawa boleh oke channelnya banyak banget loh dan itu subscribernya banyak juga oke teman-teman mudah-mudahan obrolan kita kali ini menginspirasi memberikan banyak pemikiran-pemikiran yang kemudian terbuka mindset-mindset yang lebih positif lagi dan sekali lagi buat Anda jangan sampai lupa bahwa untuk sukses itu butuh proses butuh perjuangan terima kasih sudah menonton ketemu lagi di podcast edisi berikutnya dengan K-Star yang luar biasa berikutnya saya dari Iswanto dan juga Pak Rinoto terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh